Intro Sejumlah perwira polisi dicopot dari jabatannya dan dimutasi oleh Kapolori Jenderalis Tio Sigit Prabowo Hal ini sebagai buntut kasus pembunuhan Brigadir J Termasuk sosok AKBP Jerry Raymond Siagian Yang diduga melakukan pengrusakan tempat kejadian perkara atau TKP dalam kasus ini Dikutip dari tribunjakarta.com AKBP Jerry Raymond Siagian sebelumnya menjabat Wadir Kerimu Polda Metro Jaya Yang merupakan perwira menengah Polri Namun ia dicopot dari jabatannya tersebut Hal ini lantaran ia diduga tidak profesional dalam menangani kasus penembakan Brigadir J Jerry diduga terlibat dalam mengrusakan tempat kejadian perkara atau TKP Terkini anak buah Ijen Valdi Imron itu langsung ditahan di tempat khusus di Mangkup Rimob ke-82 Untuk menjalani pemeriksaan Sosok Jerry sendiri sebelumnya diduga mendesak lembaga pelindungan saksi dan korban atau LPSK Untuk melindungi istri Ijen Vedi Sampo Putri Candrawati Wakil Ketua LPSK Edwin Parto di Pasaribu menerangkan pihaknya diundang atau diminta hadir Dalam pertemuan di Polda Metro Jaya pada 29 Juli lalu Dalam pertemuan itu turut hadir pula perwakilan dari kementerian atau lembaga lain Di antaranya kementerian PPA, Komnas Perempuan, KPAI, kantor staf presiden, LSM, dan psikolog Pertemuan itu dipimpin oleh AKBP Jerry Raymond Siagian Diungkapkan dalam pertemuan itu Polda Metro Jaya meminta LPSK untuk segera memberikan perlindungan terhadap Putri Candrawati Namun saat itu LPSK tidak langsung menyetujuinya Edwin menerangkan hal ini lantaran ditemukan adanya kejanggalan atas permohonan pelindungan yang dilayangkan Putri Terlebih LPSK belum menerima keterangan apapun dari Putri Candrawati Yang mana saat itu belum bisa diperiksa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!